Teriakan ini terdengar di hutan, mengejutkan banyak burung. Merasakan arah suara, Lin Suan tidak bisa membantu tetapi mempercepat. Jika dia mengingatnya dengan benar, tempat itu adalah tujuan yang ditandai di peta. Menggunakan langkah pemberontak naga, Lin Suan berubah menjadi seberkas cahaya saat ia melaju melewati hutan. Tanah di depannya tiba-tiba bergetar. Dari waktu ke waktu, suara gemuruh terdengar. Selain itu, ada aura iblis yang sangat padat. Lin Suan menyembunyikan auranya dan maju dengan hati-hati. Dia bersembunyi di balik batang pohon dan sedikit mengernyit. Bau darah yang menyengat tercium dari tanah, membuatnya merasa mual. Ada banyak mayat binatang iblis yang bertumpuk di tanah. Darah segar tersebut membentuk sungai kecil yang mengalir terus-menerus. Pada saat itu, ada tiga binatang iblis kuat yang saling memandang dengan permusuhan saat mereka mengeram. Di dekat mereka ada sebuah gua setinggi setengah meter. Dari waktu ke waktu, aroma aneh tercium. Uji-Uji. Aromanya membuat monyet seputih salju menjerit. Tubuhnya bergoyang ketika mencoba untuk menyerang. Untungnya, Lin Suan telah menatapnya sepanjang waktu. Ketika benda itu tidak bergerak, dia buru-buru menahannya. Namun, teriakan monyet seputih salju menarik perhatian tiga binatang iblis yang kuat. Pada. Bila angin yang panjangnya lebih dari sepuluh meter menghantam batang pohon, menghasilkan dentuman keras. Dengan hentakan kakinya, tubuh Lin Suan tiba-tiba melesat ke depan sebelum mendarat dengan ringan di tanah. Mengaum. Tiga binatang iblis memandang Lin Suan dan terus-menerus meraum dengan peringatan yang kuat. Lin Suan diam-diam mengedarkan energi rohnya dan pada saat yang sama, menggunakan mata umu ekstrimnya untuk melihat ke dalam gua. Di dalamnya ada banyak batu. Di tengah bebatuan ada cairan hijau seukuran kepalan tangan yang mengeluarkan aroma aneh. Itu sebenarnya adalah cairan roh bumi. Pantas saja cairan itu menarik begitu banyak binatang iblis. Tuan alkohol tercerahkan. Cairan roh bumi. Mata Lin Suan berkedip. Dia pernah mendengar tentang cairan ini. Itu dipadatkan dari pembuluh darah roh bawah tanah. Setiap tetes mengandung energi roh yang kuat. Tidak peduli seberapa terlukanya seseorang, selama dia tidak mati, satu tetes cairan roh bumi akan membuat seseorang pulih dengan cepat. Lebih jauh lagi, cairan ini memiliki efek meningkatkan ranah prajurit atau binatang iblis. Meneguk. Meskipun Lin Suan terbiasa melihat harta karun, ketika dia melihat esensi bumi besar, dia masih tergerak. Harta karun seperti ini harus diperoleh. Mata Lin Suan menyipit, dan aura di tubuhnya berangsur-angsur menjadi ganas. Merasakan perubahan aura Lin Suan, ketiga monster bis mulai mengaum dengan gelisah. Mereka baru saja melalui pertempuran hebat dan semuanya terluka, yang mempengaruhi kekuatan mereka. Suara mendesing. Tubuh monyet kecil seputih salju itu berkelebat dan langsung berlari keluar. Suara mendesing. Binatang iblis di sebelah kanan adalah seekor laba-laba sebesar rumah. Ia mengeluarkan jaring laba-laba untuk menutup pintu masuk gua. Bang! Monyet seputih salju terhalang dan tubuhnya terlihat. Ekspresi marah muncul di wajahnya. Di belakangnya, dua helai sutra laba-laba yang berkilau dan tembus cahaya dengan cepat melilit monyet kecil itu. Janji yang salah. Monyet kecil seputih salju itu terus berkeliaran sambil menggaruk telinga dan pipinya. Fakta bahwa ketiga binatang iblis ini mampu menonjol di antara ribuan binatang iblis sudah cukup untuk menunjukkan betapa luar biasa mereka. Bahkan monyet kecil seputih salju pun dihadang oleh mereka. Dua binatang iblis lainnya adalah harimau iblis bintik putih dan serigala iblis bersayap biru. Kedua binatang iblis itu memiliki ki iblis kental yang mengalir di sekitar mereka, yang sangat menakutkan. Jika lain waktu, Lin Suan pasti akan berbalik dan pergi. Tapi saat ini, kedua binatang iblis itu sama-sama terluka, dengan luka mengerikan di tubuh mereka. Lin Suan memutuskan untuk bertarung dengan nyawanya yang dipertaruhkan. Dengan jentikan jarinya, pedang bekas luka musim gugur muncul di tangannya. Gaya angin. Cahaya pedang menyala, dan pedang kidi langit menyatu dengan angin, menusuk ke arah luka kedua binatang iblis itu. Mengaum. Harimau iblis kristal putih melambaikan cakarnya yang tajam, membentuk sepasang bilah tajam berwarna merah di udara, yang setajam bilahnya. Binatang iblis ini memiliki indera yang sangat sensitif. Meskipun mereka tidak bisa melihat pedang kii, mereka masih bisa merasakannya. Dengan lompatan, White Crystal Demon Tiger nyaris menghindari pedang kii Lin Suan. Di sisi lain, serigala setan bersayap biru mengguncang sayapnya, membentuk bila angin yang tak terhitung jumlahnya yang bergegas menuju Lin Suan. Retakan. 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 Tanah dan pepohonan di dekatnya semuanya terkena bila angin, menyebabkan munculnya retakan yang tak terhitung jumlahnya. Mengusir. Pedang kii melonjak, dan niat pedang melonjak, memotong bila angin di langit. Kemudian, dengan kecepatan yang sangat aneh, ia menusuk ke arah serigala setan bersayap ganda. Pedang kaisar angin. Setelah lebih dari sebulan pelatihan, Lin Suan telah menguasai 60 persennya, dan pedang ini sangat tidak dapat diprediksi. Mengusir. Mengusir. Hampir segera setelah cahaya pedang menyala, pedang tajam kitalah menusuk luka di perut serigala iblis. Kekuatan angin dan guntur melonjak, dengan cepat menghancurkan tubuh serigala iblis. Luka itu sudah berubah dari setengah meter menjadi satu meter. Aduh. Kretle bersayap biru meraung ke arah langit, mengabaikan luka di tubuhnya saat ia bergegas menuju Lin Suan. Di sisi lain, harimau iblis kristal putih menerkam menuju gua. Dengan kilatan cahaya biru, serigala iblis menerkam ke arah Lin Suan seperti embusan angin, membawa serta bau darah dan meluapkan demonikki. Ledakan. Menginjak tanah dengan keempat anggota tubuhnya, serigala iblis melompat tinggi dan meludahkan bila angin yang tak terhitung jumlahnya. Lin Suan menggunakan langkah pemberontak naga, dan tubuhnya seperti naga biru yang mengayunkan ekornya, dengan cepat menjauh. Namun, serigala iblis di udara mengepakkan sayapnya dan menghilang. Ketika muncul kembali, Lin Suan hanya berjarak satu meter darinya. Suara mendesing. Suara mendesing. Cakarnya menebas, merobek kekosongan. Lin Suan tidak bisa mengelak tepat waktu, dan buru-buru menggunakan pola guntur tembaga untuk memblokir serangan ini. Ledakan. Seolah-olah sebuah gunung menabraknya, pola guntur berkedip-kedip saat ia menahan serangan ini dengan sekuat tenaga. Wajah Lin Suan menjadi pucat. Jelas sekali, serangan ini membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Namun, dia tidak menyianyiakan kesempatan ini. Pedang pemutus awan. Pedang panjang itu menebas seperti pelangi, seolah-olah akan membelah awan di langit menjadi dua. Pedang tebal Ki mendarat di tubuh serigala iblis, menghasilkan suara retak. Pada jarak sedekat itu, serigala iblis tidak punya kesempatan untuk menghindar, dan kekuatan Cloud Severing Sword mendarat di tubuhnya. Daging dan darah berceceran saat pedang Ki dengan cepat membelah, memperlihatkan tulang putih di dalamnya. Ledakan. Aduh! Serigala iblis mendarat di tanah dan sekarat. Rantai petir. Lin Suan masih khawatir. Dia melambaikan tangannya, dan lima sambaran petir muncul di kehampaan, saling terhubung dan menyambar. Serigala iblis tidak memiliki perlawanan apapun, dan hancur berkeping-keping. Tubuh Lin Suan melintas, dan dia berlari menuju White Crystal Demon Tiger. Baru saja, harimau iblis kristal putih ingin memanfaatkan kekacauan untuk menyelinap ke dalam gua, tetapi ia terjebak oleh jaring laba-laba, dan ia terus merontah. Pedang pemutus awan. Lin Suan mengangkat pedang panjangnya dan menebasnya. Pedangki seperti pelangi, mengguncang kehampaan, merobek segalanya, dan menebas ke arah White Crystal Demon Tiger. Mengaum. Meskipun harimau iblis terjebak oleh jaring laba-laba, ia tidak hanya duduk diam menunggu kematian. Garis-garis harimau di tubuhnya memancarkan cahaya, membentuk cahaya di atas kepalanya. Bayangan harimau besar muncul di kehampaan. Ledakan. 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 Pedangki berbenturan dengan cahaya, dan cahaya menyilaukan meledak. Mengusir. Tubuh Lin Suan melintas, dan dia menghilang dari tempatnya. Serangan balik naga tujuh langkah. Tubuhnya berayun seperti naga hijau, dan dia menginjak kepala harimau iblis. Retakan. Suara patah tulang terdengar, dan darah serta materi otak beterbangan bersamaan. Harimau iblis kristal putih bahkan tidak sempat berteriak sebelum tubuhnya jatuh ke tanah. Setelah merawat dua binatang iblis, Lin Suan mengarahkan pandangannya pada laba-laba terakhir. 252. Monyet seputih salju terus berkedip, dan di belakangnya selalu ada dua ekor sutra laba-laba yang berkilauan menari. Lin Suan melihat ini dan menebas. Pedangki yang mempesona itu seperti seekor naga, bersiul di udara. Sial, sial, sial. Pedang tajamki mendarat di sutra laba-laba, tapi itu hanya menimbulkan sedikit percikan api. Ketangguhan yang kuat, Lin Suan terkejut. Seseorang harus tahu bahwa pedangnya mengandung 20% maksud pedang. Seniman bela diri normal di lapisan ketujuh tingkat samudera spiritual tidak dapat memblokirnya, tetapi kedua sutra laba-laba tidak menyebabkan kerusakan apapun. Binatang iblis di pulau terapung itu memang tidak normal. Lin Suan bergumam, dan pada saat yang sama, mengubah arah pedangnya, menusuk ke arah tubuh besar laba-laba berbisa. Siapa? Siapa? Dua lubang seukuran kepalan tangan muncul di tubuhnya, dan seketika, darah hijau mengalir keluar. Hu, hu. Delapan kaki besar laba-laba berbisa itu menari dengan liar. Setiap kaki bagaikan tombak dewa, mampu menembus segalanya. Lin Suan dan monyet seputih salju seperti kilat, meninggalkan bayangan yang tak terhitung jumlahnya di udara. Kecepatan mereka sangat cepat. Serangan balik naga tujuh langkah. Tubuh Lin Suan seperti naga panjang, bergoyang tanpa henti. Kakinya memancarkan aura berbahaya. Dong. Satu kaki menginjak tubuh laba-laba berbisa itu, membuat lubang berdarah yang mengerikan. Tahap kedua. Kakinya mendarat lagi, dan lubang berdarah lainnya muncul. Pada saat yang sama, laba-laba berbisa itu meraung ke langit, dan dua sutra laba-laba yang berkilau meninggalkan monyet seputih salju, melambai ke arah Lin Suan dengan sekuat tenaga. Itu, itu, itu. Kemanapun sutra laba-laba yang berkilau lewat, bebatuan dibelah tanpa ampun, dan pepohonan di sekitarnya dipotong menjadi dua. Lin Suan tidak berani ceroboh. Bahkan jika dia menggunakan tubuh rendah tembaga, dia masih bisa merasakan aura yang menggetarkan hati. Dengan melompat, dia meninggalkan tubuh laba-laba berbisa itu. Cahaya pedang lain menyala, dan pedang ini menebas tepat di lubang berdarah itu. Lebih dari separuh pedang ki menembus tubuh laba-laba. Kekuatan angin dan guntur melonjak, dan pedang panjang itu membelah tubuh laba-laba berbisa itu menjadi dua. Ho, ho, siapa, siapa? Darah hijau berceceran ke segala arah. Segala sesuatu di sekitarnya dengan cepat layu, dan luka yang mengerikan muncul. Lin Suan menahan nafas dan melepaskan dua sutra laba-laba yang berkilauan, lalu dengan cepat bergegas menuju gua. Engah! Dengan tebasan pedangnya, Lin Suan membungkukkan tubuhnya dan bersiap untuk masuk. Tiba-tiba, cahaya dingin muncul di bawah tubuhnya dan melonjak ke langit, menembus dadanya. Pada saat ini, Lin Suan bisa merasakan aura kematian. Niat pedang di matanya melonjak saat dia menebas bersama dengan pedang jiwa. Ding! Cahaya dingin terhalang, dan kecepatannya melambat sejenak. Namun, dalam sekejap mata, sekali lagi menusup ke arah Lin Suan. Ding! Ledakan! Ujung tajamnya menembus dadanya, membawa kekuatan putaran yang aneh. Tanda petir melintas dan memadatkan pertahanan petir yang tebal di depan dada Lin Suan. Namun ketajaman ini terlalu tajam. Itu benar-benar membuat lubang seukuran kuku dan menembus di bawah pola petir. Engah! Lin Suan memuntahkan setegup darah di tempat seolah-olah dia menderita pukulan berat. Tubuhnya terbanting ke dinding dan terbang bersama puing-puing. Suara mendesing. Sosok tembus pandang muncul dalam sekejap, memegang belati seperti bintang di tangannya, berkedip dengan cahaya dingin. G.E.G. Cairan roh bumi. Janji-janji. Monyet putih kecil itu melihat Lin Suan terbang keluar dan berteriak dengan cemas. Tubuhnya bergoyang dan menghilang. Hem, Anda sedang mendekati kematian. Sosok tembus pandang itu tiba-tiba marah. Belati di tangannya tiba-tiba menembus bagian atas cairan roh bumi. Astaga! Dengan kilatan cahaya putih, Monyet putih kecil itu dengan cepat melarikan diri. Sosok tembus pandang itu mencibir dan menatap cairan roh bumi. Wajahnya langsung menjadi gelap. Cairan roh bumi seukuran kepalan tangan berkurang setengahnya. Monyet sialan. Sosok tembus pandang itu mengeluarkan geraman pelan. Dia mengeluarkan botol giyok dan menyimpan sisa cairan roh bumi. Bahkan tanah di atas tanah telah diambil olehnya. Setelah melakukan semua ini, dia melihat Lin Suan di kejauhan. Untuk bisa membunuh monster iblis peringkat tiga dan memiliki monyet aneh, identitasmu pasti luar biasa. Mari kita lihat apakah ada yang bagus. Seperti hantu, sosok tembus pandang itu melayang. Suara mendesing. Telapak tangan putih pucat berangsur-angsur muncul dan akhirnya menjadi tidak berbeda dari orang biasa. Telapak tangan perlahan mengulurkan tangan dan meraih cincin penyimpanan Lin Suan. Pada saat ini, Lin Suan tiba-tiba membuka matanya. Api jiwa. Nyala api tak kasat mata keluar dari mata kirinya dan mendarat di sosok tembus pandang itu. Itu segera terbakar. Ah. Ceritan terdengar. Sosok tembus pandang itu segera mundur dan melarikan diri ke kejauhan. Masih ada api yang menari-nari di tubuhnya. Huff. Mencoba lari. Tubuh Lin Suan bergoyang dan pedangnya menusuk seperti bintang jatuh. Ding. Sosok tembus pandang itu mengangkat belati di tangannya untuk memblokir, memotong pedang ki yang mempesona dan bertabrakan dengan bilahnya pada saat yang bersamaan. Ledakan. Tubuh Lin Suan bergoyang dan menghilangkan kekuatan aneh. Sosok tembus pandang itu juga mundur beberapa langkah dan secara bertahap menampakkan wajah manusia. Mustahil, bagaimana kamu bisa masih hidup setelah terkena kolstar? Suara itu penuh dengan keterkejutan. Setelah bersembunyi begitu lama, kamu benar-benar bergerak di saat-saat terakhir. Kamu memang jahat. Suara Lin Suan dingin. Untungnya, dia telah memperoleh armor tingkat tinggi-tingkat mistik dari Purple Heart, yang menyelamatkan nyawanya. Keke, bocah, enyahlah, atau aku akan membunuhmu. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan belati di tangannya. Api jiwa. Lin Suan tidak membuang waktu dan langsung menyerang. Nyala api yang tak terlihat terbang keluar, menyebabkan sosok tembus pandang itu menjerit lagi. Tidak ada gunanya, kamu hanya bisa melukaiku, tapi kamu tidak bisa membunuhku. Sosok tembus pandang itu berteriak. Soul Fire memiliki efek samping yang kuat pada mata. Mari kita lihat berapa kali Anda bisa menggunakannya. Setelah mengatakan itu, dia benar-benar menahan rasa sakit di jiwanya dan bergegas maju dengan belati di tangannya. Pedang jiwa. Lin Suan terus menggabungkan maksud pedang naga besar dan akhirnya berhasil setelah lebih dari sepuluh kali. Suara mendesing. Pedang ki berbentuk naga terbang dengan aura destruktif. Mustahil. Sosok tembus pandang itu akhirnya panik. Jiwanya seolah padam kapan saja. Bisa. Pedang jiwa menebas tanpa ampun. Bersama dengan api jiwa, jiwa sosok tembus pandang itu hancur. Ledakan. Sesosok muncul dan mendarat di tanah. Lin Suan, sebaliknya, menutup matanya dan mengerutkan kening. Saat dia menggunakan jiwa api dan pedang jiwa, dia menyadari bahwa kerusakan pada matanya semakin meningkat. Sepertinya dia hanya bisa menggunakannya sebagai kartu truf. Lin Suan menghela nafas. Untungnya, dia masih bisa menggunakan ilusi dan teknik mata lainnya. Aku ceroboh kali ini. Lin Suan menutupi dadanya dengan ekspresi ketakutan yang masih ada. Bahkan sekarang, dadanya masih terasa sedikit sakit. Melalui kekuatan jiwanya, dia bisa merasakan ada lubang seukuran jarum di armor peringkat mendalam bermutu tinggi miliknya. Belati ini benar-benar barang bagus. Lin Suan melepas belati dan cincin penyimpanan dari tubuh pria itu. Kekuatan jiwanya terulur, dan botol giyok muncul di tangannya. Di dalamnya, ada puluhan tetes cairan hijau zamrut yang memancarkan aura kehidupan yang mengejutkan. Janji-janji, monyet seputih salju melompat ke tubuh Lin Suan dan memuntahkan selusin tetes cairan roh bumi. Kemudian, ia menunjuk ke arah belati dan sutra laba-laba transparan. Rupanya monyet kecil ini ingin berdagang. 253. Belati ini berwarna biru tua, sedalam bintang. Dua kata, bintang dingin, terukir di gagangnya. Untuk dapat menembus tanda guntur tembaga miliknya dan meninggalkan bekas pada armor kelas atas tingkat mendalam, bintang dingin ini jelas bukan senjata biasa. Secara konservatif, itu harusnya merupakan artefak kelas atas tingkat mendalam. Tentu saja, itu juga bisa menjadi artefak kelas atas yang mendalam. Sutra laba-laba itu sangat keras. Bahkan pedang bekas luka musim gugur miliknya tidak dapat menembusnya, membuatnya semakin berharga. Namun, Lin Suan setuju tanpa ragu-ragu. Pertama, dia tidak membutuhkan belati, dan bintang dingin ini akan lebih berguna di tangan monyet kecil itu. Ditambah lagi, ada dua helai sutra laba-laba. Lin Suan tidak merasa bersalah karena memberikan satu helai saja. Bagaimanapun, akan bermanfaat baginya jika monyet kecil itu menjadi lebih kuat. Selain itu, manfaat cairan roh bumi besar jauh lebih besar dibandingkan bahan senjata ini. Hanya ketika dia menjadi lebih kuat barulah itu menjadi yang paling realistis. Setelah pertempuran yang sulit, Lin Suan mendapat pencerahan. Dia ingin mengasingkan diri selama beberapa hari. Dia menemukan sebuah gua kosong dan memblokirnya dengan batu besar. Lalu, dia mengeluarkan platform dingin. Mengangkat kepalanya, Lin Suan meneteskan setetes cairan roh bumi besar ke dalamnya. Esensi kehidupan yang kaya memenuhi setiap pori-pori tubuhnya, terus-menerus membersihkan tubuhnya. Enam lautan spiritual di tubuhnya melonjak, membungkus tetesan cairan roh bumi besar dan dengan cepat menyerap energi di dalamnya. Sementara itu, budidaya Lin Suan meningkat dengan kecepatan yang terlihat. Dua jam kemudian, beberapa kotoran hitam dikeluarkan dari tubuhnya. Tubuh Lin Suan telah disempurnakan oleh Ice Key yang mendalam dan Ice Fire Flame Wine. Dia telah melampaui alam lautan jiwa yang normal. Sekarang, dengan nutrisi dari cairan roh bumi besar, tubuhnya sudah sebanding dengan prajurit alam roh harmonis setengah langkah. Membentuk segel dengan kedua tangan, kekuatan angin dan guntur melonjak, menghilangkan kotoran di tubuhnya. Mengganti segel, Lin Suan menutup matanya dan menyerap energi cairan roh bumi besar. Di sampingnya, monyet kecil itu juga menelan setetes cairan roh bumi besar. Kemudian, matanya menjadi kabur dan tertidur lelap. Saat Lin Suan sedang mengasingkan diri, lima orang dari Star Pigsec bertemu dengan orang-orang dari Purple Extreme Demon Palace. Tanpa peringatan apapun, para penggarap sekte puncak bintang menyerang dengan sekuat tenaga, memukuli murid-murid istana iblis ekstrim ungu. Murid yang tidak beruntung ini adalah Zie. Matanya sudah pulih, dan budidayanya juga meningkat sedikit. Namun meski begitu, dia masih belum mampu menahan serangan kelima orang tersebut. Mata setan ungu. Zie menggunakan kekuatan garis keturunannya, melepaskan ilusi skala besar, dan kemudian dengan cepat melarikan diri. Serahkan telur emasnya, atau pulau melayang tidak akan memiliki tempat untuk istana iblis ekstrim ungu milikmu. Su Siao berteriak. Telur binatang iblis sialan apa? Aku tidak tahu. Zie mengumpat dengan marah. Huh, meskipun kamu tidak mengambilnya, sesama anggota sekte kamu mengambilnya. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, maka bekerja samalah dengan kami dan temukan bocah itu bersama-sama. Orang lain berteriak. Zie sama sekali tidak mempercayai omong kosong mereka. Dia melepaskan kekuatan garis keturunannya dengan sekuat tenaga, dan tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya saat dia melarikan diri. Mungkinkah ada orang lain yang mencurinya? Zie berpikir, kali ini ada empat orang. Selain dia, tiga lainnya adalah kakak laki-lakinya. Salah satunya adalah kultifator roh harmonis setengah langkah. Suara mendesing. Suara udara yang terkoyak terdengar lagi dari belakang. Lima orang dari sekte puncak bintang telah menyusul, dan membentuk formasi pedang bintang untuk mengepung Zie. Cahaya pedang jatuh dari langit seperti meteor, meledak menuju Zie. Kehadiran yang menakutkan itu sudah cukup untuk memusnahkan seorang seniman bela diri biasa di lapisan ketujuh tingkat laut spiritual. Bayangan iblis ekstrim ungu, keturunan iblis darah. Kekuatan garis keturunan di tubuh Zie bergemuruh saat dia melepaskan serangan terkuatnya. Tubuhnya berubah menjadi iblis darah saat dia bertarung melawan hujan meteor yang jatuh. Gemuruh. Bintang-bintang besar berjatuhan satu demi satu, menghantam tanah. Pohon yang tak terhitung jumlahnya tumbang, dan puncak gunung hancur. Valet Knight terluka parah dan muntah darah. Namun, dengan mengandalkan kekuatan garis keturunannya, dia mampu menahan gelombang serangan ini. Namun, gelombang hujan pedang dan bintang jatuh berikutnya akan segera tiba. Api jiwa. Dia mengatupkan giginya dan menggunakan teknik matanya untuk mengganggu seniman bela diri Star Peak Pavilion. Memanfaatkan kekacauan itu, dia melarikan diri. Pavilion Star Peak, aku akan mengingatmu. Suara Zie terdengar dari jauh. Kaka senior Fang. Para murid pavilion puncak bintang berseru dengan keras dan dengan cepat bergegas ke sisi prajurit yang terluka itu. Ini sebenarnya serangan jiwa, sialan. Istana iblis ekstrim ungu terkutuk. Kita pasti tidak bisa melepaskan mereka kali ini. Ayo pergi dan bertemu dengan kakak senior Kiming. Kita harus melenyapkan mereka. Para murid pavilion puncak bintang bersikap agresif ketika mereka pergi bersama murid yang terluka itu. Tiga hari berlalu dengan tergesa-gesa. Lin Suan akhirnya sepenuhnya menyerap setetes cairan roh bumi di tubuhnya. Dengan penambahan platform S, efeknya mencapai ekstrim. Hanya satu tetes yang meningkatkan budidayanya ke puncak lapisan ke enam tingkat laut spiritual. Namun, Lin Suan tidak mengkonsumsinya lagi. Kemajuan yang berkelanjutan tidaklah baik, dia membutuhkan pertempuran untuk melakukan konsolidasi. Menyingkirkan platform S, Lin Suan menemukan bahwa monyet kecil seputih salju di sampingnya masih tertidur. Sambil menggelengkan kepalanya, Lin Suan melemparkannya ke dalam kantong binatang iblis. Kemudian, dia sepertinya memikirkan sesuatu saat matanya berkedip. Akhirnya, Lin Suan mengatupkan giginya dan meneteskan setetes cairan roh bumi ke telur binatang iblis itu. Gelombang mental yang dahsyat menyebar saat telur seukuran wastafel menyerap cairan roh bumi, melepaskan cahaya kemasan samar. Saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Lin Suan penuh harapan untuk telur binatang iblis ini. Bagaimanapun, ia menunjukkan tanda-tanda atafisme, dan sekarang dengan nutrisi dari cairan roh bumi, pertumbuhannya di masa depan tidak terbatas. Menyingkirkan kantong binatang iblis, Lin Suan berjalan keluar dari gua. Menemukan tujuan berikutnya di peta, Lin Suan berangkat lagi. Namun, kali ini, dia tidak mendapatkan apapun. Ada lubang yang dalam di tanah, jelas sekali, sebatang obat roh telah digali. Mungkinkah ini suatu kebetulan, hati Lin Suan tenggelam saat dia pergi ke lokasi yang ditandai berikutnya. Demikian pula, barang itu telah diambil. Sepertinya bukan hanya aku yang punya pemandu. Lin Suan menghela nafas. Dia menduga beberapa murid sekte besar seharusnya memiliki informasi yang sama. Setelah memilah emosinya, dia berangkat lagi. Ada pintu batu di sini. Ayo kita lihat dulu. Lin Suan menemukan lokasi yang mencolok di peta. Ia memberikan perhatian khusus pada beberapa benda batu karena ia masih memiliki kunci batu yang mungkin berguna. Di lembah yang jauh, para murid sekte puncak bintang akhirnya menemukan seniman bela diri keluarga. Aura itu sangat lemah. Sepertinya sudah tersegel. Tapi jangan khawatir, saya sudah merasakan aura itu. Di mana itu, seniman bela diri Starpik Sek bertanya dengan cemas. Itu bergerak dengan kecepatan tinggi. Sepertinya Yingge sedang menuju ke sekte stupa. Seorang pria muda berkata. Pemuda ini tampan, dan rambut hitamnya disampirkan dengan santai di bahunya. Dia tampak sangat gagah. Di sekelilingnya ada lapisan kekuatan jiwa yang tebal, memungkinkan dia melayang di udara. Terima kasih, kakak Muchen. Murid Starpik Pavilion berkata dengan penuh terima kasih. Tidak ada waktu yang terbuang. Ayo segera menuju ke sekte stupa. Sekte stupa adalah tempat penting di Pulau Langit, dan akan segera dibuka. Pada saat itu, semua seniman bela diri mungkin akan menuju ke sana. Muchen berkata dengan enteng. Kami juga akan berangkat. Ayo pergi bersama. Terima kasih, kakak Muchen. Pemuda terkemuka itu berkata dengan hormat. Kami pasti akan melaporkan bantuan ini kepada kakak senior Kiming. 254. Sekte stupa adalah salah satu keberadaan tertua di Pulau Melayang. Itu seperti simbol Pulau Melayang, berdiri di sana sepanjang tahun. Seolah-olah sudah ada selama puluhan ribu tahun. Tidak ada yang tahu kapan itu muncul. Sama seperti Pulau Melayang, pulau ini selalu menjadi misteri. Namun hal ini tidak menurutkan perhatian masyarakat. Dikatakan bahwa itu adalah gerbang keberuntungan dengan harta yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Setiap kali Pulau Melayang dibuka, kekuatan penyegelan sekte stupa akan berada pada titik terlemahnya. Tidak butuh waktu lama untuk membukanya sepenuhnya. Saat itu, semua ahli di Pulau Melayang akan berkumpul di sana, menunggu peruntungan. Dan siapa yang akan mendapatkannya? Selain keberuntungan, seseorang juga membutuhkan kekuatan yang besar. Lin Xuan bertemu murid sekte lain di sepanjang jalan dan menggunakan ilusi untuk mendapatkan informasi ini. Sekarang, dia bergegas ke sekte stupa. Dari jauh, Lin Xuan melihat gerbang batu yang mengjulang tinggi ke awan, berdiri di tanah seperti puncak gunung. Saat dia semakin dekat, dia bisa merasakan perubahan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Lin Xuan memuji dalam hati ketika dia merasakan aura tidak jelas di atas. Mungkinkah sekte stupa ini ada hubungannya dengan Kaisar Feng? Dia bingung, tapi di saat yang sama, dia menantikannya. Ini seharusnya menjadi reruntuhan sebuah sekte, kata Lord Alkohol dengan suara yang dalam, tapi sekte itu telah dikalahkan sejak lama. Mungkin puluhan ribu tahun. Suara Lord Alkohol agak rendah. Puluhan ribu tahun. Lin Xuan menghirup udara dingin. Kita harus tahu bahwa para ahli yang memasuki tiga alam roh hanya memiliki umur beberapa ratus tahun. Dibandingkan dengan sepuluh ribu tahun, rasanya seperti membandingkan semut dengan gajah. Apa yang tertinggal setelah sekian lama? Lin Xuan tiba-tiba merasa sedikit khawatir. Seni pedang Kaisar anginmu hanyalah warisan yang tidak lengkap. Jika kamu bisa mendapatkan warisan lengkap di sini, itu akan meningkatkan kekuatanmu secara signifikan. Warisan lengkap. Lin Xuan sedikit tergoda. Ini memang mungkin terjadi. Lagi pula, dia datang ke sini karena kunci aneh itu. Sedikit lebih jauh ke depan, dia bisa melihat sosok-sosok berkedip dan segala macam suara yang menusuk udara bisa terdengar. Semuanya memiliki aura yang kuat. Yang terlemah adalah di alam langit ke-6 Lautan Roh. Kebanyakan dari mereka berada di langit ke-7. Bahkan ada beberapa yang budidayanya melebihi alam Lautan Roh. Semangat harmonis setengah langkah. Ekspresi Lin Xuan sedikit berubah. Dia tidak menyangka akan melihat ahli roh harmonis setengah langkah di sini. Dia telah menggunakan semua kartu trufnya untuk membunuh ahli roh harmonis setengah langkah. Dengan peningkatan budidayanya dan dua keterampilan bela diri baru yang telah dia pelajari, dia mungkin bisa melawannya. Namun, masih sulit untuk membunuhnya, kecuali dia memasuki lapisan ke-7 tingkat samudera spiritual atau mencapai keberhasilan kecil dalam niat pedang. Mengambil nafas dalam-dalam, Lin Xuan bergegas maju. Dalam perjalanan, tatapan mata menyapu dirinya dari waktu ke waktu, dan ketika mereka melihat budidayanya di lapisan ke-6 tingkat Lautan Spiritual, mereka semua dengan cepat mundur. Lin Xuan tersenyum dan tidak mengingatnya. Ini bahkan lebih baik, dia tidak perlu menarik perhatian pada dirinya sendiri. Namun, jika seseorang benar-benar memperlakukannya sebagai seniman bela diri biasa di lapisan ke-6 alam Laut Spiritual, dia tidak akan keberatan memberi mereka pelajaran yang tak terlupakan. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang berkumpul di sekitar gerbang stupa. Dengan banyaknya orang di sini, tidak dapat dipungkiri akan terjadi perselisihan, namun sejauh ini, belum ada yang bertengkar. Sebagian besar karena gerbang stupa, Ki yang dipancarkannya membuat orang memujanya dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Mata Lin Xuan bersinar, dia secara kasar menghitung bahwa ada sekitar 300 orang di sini, dan masih banyak lagi yang datang. Orang-orang ini mengenakan seragam sekte yang berbeda, sehingga mudah untuk mengenali mereka. Faktanya, selain negara Xia, negara bayangan, dan negara-negara terpencil lainnya, negara-negara di pusat wilayah Tiannan mengirimkan banyak murid. Pertama, karena wilayahnya, dan kedua, kekuatan tempat-tempat tersebut berbeda. Meskipun mereka semua adalah sekte bintang tiga, masih ada kesenjangan besar di antara mereka. Semua orang menunggu dengan tenang. Tiba-tiba, fluktuasi energi roh yang hebat datang dari jauh. Beberapa sosok bergegas menuju sekitar gerbang stupa, menarik perhatian hampir separuh masyarakat. Karena mereka telah berjuang di sini. Sabar Ki bersilangan dengan aura tajam, seolah ingin menembus langit. Ki itu menghilangkan tekanan dari gerbang stupa. Apakah ini niat pedang? Sangat kuat, siapa orang ini? Aku tidak tahu. Melihat pakaiannya, dia tidak terlihat seperti seseorang dari sekte besar. Mungkinkah dia seorang seniman bela diri dari wilayah perbatasan? Para seniman bela diri di dekatnya berdiskusi dengan penuh semangat, semuanya menatap pemuda dengan pedang panjang. Lin Suan mengangkat kepalanya dan menoleh juga. Lalu, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Itu dia. Lin Suan mengusap dagunya. Dia mengenal pemuda ini dan bahkan pernah bertengkar sebentar dengannya. Dia adalah Yidao Leng dari sekte pencarian salju, seorang jenius yang telah memahami maksud pedang. Cahaya pedang yang menyilaukan menyala, seperti pedang surgawi, dan runtuh. Aura pembunuh memenuhi udara, membawa hawa dingin yang membelah tanah. Di belakangnya, tinju besar seperti gunung kecil muncul, bertabrakan dengan cahaya pedang dan meledak. Suaranya seperti guntur kesusahan, membuat telinga semua orang mati rasa. Oh tidak, mundur. Sial, ini terlalu menakutkan. Banyak seniman bela diri menutup telinga mereka dengan jiwa mereka dan mundur dengan cepat. Lin Suan mengetukkan kakinya dengan ringan, tubuhnya melayang seperti rumput bebek. Bajingan, serahkan obat spiritualnya. Orang di belakangnya sangat marah. Saya mendapat obat spiritual, saya tidak bisa memberikannya kepada orang luar. Jika Anda tidak menerimanya, lawan saja. Aku akan menerimanya. Orang ini benar-benar sombong. Dia bahkan tidak peduli pada seseorang yang berada di puncak lapisan ketujuh alam laut spiritual. Memahami niat pedang di usia yang begitu muda, dia pasti jenius. Bagaimana orang seperti itu bisa mengaku kalah? Nah, tetaplah sombong. Saat ahli dari sekte angin hitamku datang, aku akan memberitahumu apa itu penyesalan. Murid berpakaian hitam itu mendengus. Dia sebenarnya adalah murid dari sekte angin hitam. Semua orang terkejut, melihat seniman bela diri berpakaian hitam itu dengan kagum. Merasakan tatapan ketakutan semua orang, pemuda berpakaian hitam itu berkata dengan bangga, menyinggung sekte angin hitamku, kamu sudah mati. Tidak akan lama sebelum kakak senior Ling Feng tiba. Saat itu, dia akan membunuhmu seperti anjing. Saat dia datang, kita akan bertarung. Suara Idaoleng sedingin es yang tidak mencair selama 10 ribu tahun. Huh, kamu akan mati dan masih berani menjadi sombong. Seniman bela diri Black Winsack berdiri di samping dengan ekspresi dingin. Idaoleng mengabaikannya dan berjalan ke depan. Produk. Para seniman bela diri di dekatnya berpencar, takut terlibat dengan Idaoleng. Idaoleng tidak takut dengan sekte angin hitam, tapi bukan berarti mereka tidak takut. Sekte angin hitam sangat kuat dan merupakan eksistensi teratas di antara sekte bintang 3. Terlebih lagi, Ling Feng Zi termasuk di antara murid yang datang kali ini. Dia adalah salah satu jenius terkuat. Melihat ini, wajah Idaoleng seperti es saat dia berjalan melewatinya dengan cepat. Saudara Leng, ini. Tiba-tiba, suara hangat terdengar dari kerumunan. Semua orang tercengang, tidak berani mempercayai telinga mereka. Idaoleng telah menyinggung sekte angin hitam dan dihindari oleh semua orang. Sekarang, seseorang menyambutnya dengan hangat. Tidakkah mereka tahu cara menulis kata, kematian. Para seniman bela diri di sekitarnya semua menoleh ke belakang dan akhirnya melihat seorang pria muda di tengah kerumunan. Mengenakan pakaian hijau, rambut hitamnya seperti air terjun. Senyuman tenang terlihat di wajahnya, dan matanya sedalam langit berbintang. Pria muda yang tampan. Semua orang memuji dalam hati mereka. Eh, ada yang tidak beres. Menghindar. Para seniman bela diri ini bereaksi dan melompat seolah-olah mereka sedang menghindari ular dan kalajengking. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. 255. Anak siapa ini? Bahkan jika kamu ingin menyakiti seseorang, kamu tidak dapat menyakiti mereka seperti ini. Benar. Meskipun aku berdiri dekat dengannya, kami tidak memiliki hubungan apapun. Aku bahkan tidak mengenalnya. Seniman bela diri yang awalnya berdiri di dekat Lin Suan mencoba yang terbaik untuk menjelaskan. Lin Suan menyentuh hidungnya tanpa daya. Mungkinkah sekte angin onyx benar-benar menakutkan? Itu kamu. Leng Yidao menoleh dan menoleh. Saya tidak menyangka akan bertemu dengan Anda di sini. Melihat kultivasi Anda meningkat begitu cepat, saya pikir pertempuran di antara kita akan segera terjadi. Lin Suan berkeringat dingin. Orang ini benar-benar maniak pertempuran. Wajah murid sekte angin onyx menjadi dingin saat dia menatap Lin Suan seperti pisau pembunuh. Nak, kamu berani berjalan bersama musuh dari sekte angin onyx. Kamu mendekati kematian. Aku akan memberimu kesempatan. Cepat pergi, atau aku akan membunuhmu juga. Murid sekte angin onyx sangat arogan. Lin Suan sedikit mengernyit. Tulisan di mata kanannya berkelebat seperti pusaran hitam yang ingin melahap manusia. Celepuk. Murid sekte angin onyx berlutut di tanah. Dahinya dipenuhi keringat dingin dan wajahnya sangat pucat. Sial, apa yang terjadi? Sepertinya anak itu baru saja melihatnya dan murid sekte angin onyx menjadi seperti ini. Sangat jahat. Mungkinkah itu seni iblis? Untuk sesaat, seniman bela diri di dekatnya semua memandang Lin Suan dengan ngeri dan tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Leng Yidao juga sangat terkejut. Dia tahu bahwa Lin Suan telah memahami maksud pedang, tapi dia tidak berharap dia mengetahui teknik mata juga. Kudengar istana iblis ekstrim ungu negeri bayangan memiliki teknik mata yang sangat kuat. Kamu tidak bisa berhubungan dengan mereka, kan? Leng Yidao bertanya. Saya punya hubungan keluarga, tapi ini bukan hubungan persahabatan. Lin Suan tersenyum. Adik Leng, kamu di sini. Suara dingin terdengar. Eh, Lin Suan. Suara itu penuh dengan keterkejutan. Keduanya berbalik dan melihat sosok cantik di belakang mereka. Dia seperti teratai salju di gunung es, dingin dan tak tertandingi. Jadi itu peries. Lin Suan menyapa sambil tersenyum. Mereka bertiga berkumpul dan mendiskusikan peluang masing-masing. Saat ini, keributan terjadi di kerumunan di belakangnya. Banyak orang otomatis membukakan jalan untuknya. Beberapa sosok berjalan perlahan, diikuti dengan tekanan tak berbentuk pada jiwa. Mereka sebenarnya dari istana iblis ekstrim ungu. Wajah Lin Suan menjadi sedikit gelap. Dia mengalihkan pandangannya dan menemukan si Ye. Meskipun Valet Knight menyembunyikannya dengan baik, Lin Suan masih menyadari bahwa dia terluka. Mungkinkah Valet Knight ini telah menyinggung seseorang yang berkuasa? Senyuman sombong muncul di wajah Lin Suan. Ngomong-ngomong, mereka adalah rival lama, tapi sekarang Lin Suan yakin dia bisa mengalahkannya dalam tiga gerakan. Namun, saat pandangannya tertuju pada pemuda di depan, kelopak matanya tiba-tiba bergerak-gerak. Dia merasakan aura yang sama dengan hati ungu yang mati dari pemuda itu. Faktanya, itu bahkan lebih kuat. Semangat harmonis setengah langkah. Layak menjadi sekte bintang tiga, kita bisa melihat dua ahli roh harmonis setengah langkah dalam waktu sesingkat itu. Lin Suan waspada. Dua lainnya juga berada di puncak alam lautan roh tingkat ketujuh. Ketika mereka berempat berdiri bersama, mereka pasti merupakan kekuatan yang kuat. Ahli roh harmonis setengah langkah adalah yang terkuat di sini, jadi ketika Valet Knight dan yang lainnya tiba, kerumunan sekali lagi membuka ruang bagi mereka. Bocah, itu kamu. Kamu belum mati. Valet Knight melihat Lin Suan di luar kerumunan dan pupil matanya menyusut. Dua orang di sampingnya juga mengalami sedikit perubahan ekspresi. Sebagai murid istana iblis ekstrim ungu, mereka secara alami tahu bahwa Valet Hart mengejar Lin Suan. Namun, Lin Suan berdiri di sana tanpa cedera, sementara Valet Hart hilang. Hasilnya jelas sekali. Melihat konflik antara kedua belah pihak, para seniman bela diri di sekitarnya dengan sadar mundur jauh. Kenapa kamu masih hidup? Di mana kakak senior Valet Hart? Sepertinya kamu tidak pintar. Lin Suan mencibir. Aku hidup secara alami berarti Valet Hart sudah mati. Mustahil, kakak senior Valet Hart adalah ahli roh harmonis setengah langkah. Bagaimana dia bisa mati? Ziyem raung. Semakin banyak seniman bela diri di sekitarnya mendengar, mereka menjadi semakin ketakutan. Seorang ahli roh harmonis setengah langkah sedang mengejar seniman bela diri alam laut roh tingkat 6, namun malah terbunuh. Tidak mungkin, itu adalah ahli roh harmonis setengah langkah. Bahkan jika beberapa seniman bela diri spirit si Rilem tingkat ke-7 menyerangnya bersama-sama, mereka tidak akan bisa melukainya. Itu pasti palsu, bocah itu mungkin menggunakan teknik rahasia untuk melarikan diri. Orang-orang ini tidak percaya bahwa Lin Suan mampu membunuh ahli roh harmonis setengah langkah. Orang-orang di Istana Iblis Ekstrim Ungu jelas juga tidak mempercayainya. Meskipun saya tidak tahu bagaimana Anda bisa lolos, bertemu kami hari ini adalah hari kematian Anda. Violet Knight, maju selangkah, aku akan memberitahumu bahwa akulah orang nomor satu di Menara Prasasti. Anda, tidak tertarik, Lin Suan mengerutkan bibirnya, kamu hanya pecundang yang terluka, jangan melompat-lompat di depanku. Jika kamu ingin bertarung, dia lebih cocok. Lin Suan memandang ahli roh harmonis setengah langkah di tengah. Jantung semua orang melonjak, orang ini gila, dia benar-benar berani menantang ahli roh harmonis setengah langkah. Pemuda di tengah memiliki sepasang mata segitiga yang memancarkan cahaya dingin, dan pola ungu muncul di wajahnya. Aura menakutkan menyembur keluar, seolah dia sedang ditatap oleh ratusan ular berbisa. Arogan, kakak senior Wang dia tidak perlu melakukan apapun, saya bisa menangani Anda sendiri. Tubuh Violet Knight bergoyang, berubah menjadi bayangan ungu, dan dengan cepat bergegas menuju Lin Suan. Kedua tangannya memancarkan cahaya ungu, seperti dua gigi gergaji yang tajam. Dua sinar cahaya keluar dari matanya, seperti tombak dewa, menembus kehampaan. Kekuatan macam apa ini? Kenapa aku gemetar? Terlalu menakutkan, cepat mundur. Para pembudidaya di sekitarnya mundur seperti air pasang surut, menciptakan ruang hampa. Lin Suan tidak takut, dia mengambil langkah maju, dan tubuhnya muncul di atas Violet Knight. Mati. Violet Knight menyatukan kedua telapak tangannya, dan dua gigi gergaji tajam dengan cepat menebas ke arah Lin Suan, memancarkan cahaya menyilaukan di udara. Ledakan. Hanya dengan satu langkah, Lin Suan telah menghancurkan gergaji ungu yang panjangnya puluhan meter hanya dengan satu langkah. Aku tidak percaya, matilah untukku. Mata Violet Knight bergerak, cahaya di matanya seperti pedang dewa, menyapu kehampaan. Dentang. Dentang. Dua langkah lainnya mendarat di berkas cahaya, menciptakan suara yang menggemparkan bumi. Kehampaan bergetar, Violet Knight mengalami benturan keras, tubuhnya terus mundur, dan setiap langkah yang diambilnya membuat tanah retak. Apakah dia masih manusia? Dia bahkan tidak bergerak, dia hanya menggunakan kakinya untuk membubarkan serangan mengerikan itu. Ah! Violet Knight sangat cemberut, sikap Lin Suan bahkan lebih sombong dari sebelumnya, ini membuatnya ingin muntah darah. Kekuatan garis keturunan. Darah di tubuhnya melonjak, dan kekuatan yang membuat jantung berdebar-debar dengan cepat bangkit. Namun, sebelum kekuatan ini bangkit sepenuhnya, sepatu hitam mendarat di dadanya, membuatnya terbang. Engah! Violet Knight meluncur seperti anjing mati, darahnya berceceran. Semua orang menatap Lin Suan dengan linglung, mencantumkan dia sebagai salah satu orang yang tidak mampu mereka sakiti. Meskipun budidayanya rata-rata, dia tidak bisa melawan kekuatan tempur Lin Suan. Para seniman bela diri dari istana iblis ekstrim ungu terkejut sekaligus marah. Wangsi menatap Lin Suan dengan mata pembunuh, sementara dua lainnya pergi menyelamatkan Violet Knight. Jika kamu punya kata-kata terakhir, tinggalkan saja. Suara Wangsi seperti ular berbisa yang bergesekan dengan tanah, membuat orang tidak nyaman. 256 Lin Suan, lawannya adalah ahli roh harmonis setengah langkah. Mengapa kita tidak mundur dulu? Peri es berbisik padanya. Apakah Anda memerlukan bantuan? Idaoleng penuh semangat juang. Terima kasih kalian berdua. Aku bisa mengatasinya. Lin Suan menggelengkan kepalanya. Dia tidak ingin melibatkan sekte salju. Wangsi melihat Lin Suan masih berani melawan, jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Pola ungu di mata segitiganya berputar, dan fluktuasi jiwa yang kuat terpancar. Asteris Astaga. Kekuatan jiwa berubah menjadi ular piton ungu raksasa, menggigit dengan ganas. Perwujudan kekuatan jiwa, Lin Suan terkejut. Teknik semacam ini sangat menakutkan. Ini seharusnya merupakan teknik yang hanya bisa digunakan oleh Master Prasasti kelas 3. Guntur demam. Pola kilat di tubuhnya melonjak. Lin Suan melontarkan pukulan, bertabrakan dengan ular jiwa. Asteris berak. Kedua kekuatan itu menghilang. Lin Suan mundur beberapa langkah. Matanya suram. Cahaya dingin di mata Wangsi menjadi lebih dingin. Lumayan. Kamu ternyata bisa menahan seranganku. Pantas saja kamu berhak sombong. Namun, kamu terlalu naif jika ingin bertarung melawan istana iblis ekstrim ungu dengan kemampuan seperti ini. Pola ungu di mata segitiganya mengembun menjadi bunga berkelopak tiga. Itu berputar dengan cepat, dan gelombang pasang kekuatan jiwa bergegas menuju Lin Suan. Niat pedang naga hebat. Mata Lin Suan menjadi tajam. Ada cahaya pedang yang redup. Niat pedang yang sangat kuat keluar dari tubuhnya. Awan di langit terbelah, dan angin kencang bertiup ke segala arah. Serangan teknik mata Wangsi juga diblokir. Ia tidak dapat bergerak maju dalam jarak tiga puluh kaki dari Lin Suan tidak peduli seberapa keras ia berusaha. Asteris dentang. Asteris asteris dentang. Banyak senjata seniman bela diri bergetar, ingin terbang. Hal ini menyebabkan kekacauan. Sial, itu niat pedang. Bukankah bocah ini terlalu menakutkan? Jenius, jenius dalam kendo. Selain Yidao Leng yang masih tenang, yang lain jadi gila. Bahkan Wangsi pun terkejut. Menarik, tapi itu tidak cukup. Kakinya bersinar, dan cahaya ungu menyala. Wang, dia menghilang. Badai petir. Lin Suan dikelilingi oleh petir dan angin, seperti lautan petir yang menakutkan. Suara mendesing. Seperti selembar kain yang terkoyak, lautan petir yang dahsyat itu terbelah menjadi dua bagian, dan ruang hampa muncul di tengahnya. Suara mendesing. Energi spiritual ungu melonjak dan berubah menjadi beberapa ular berbisa, membentuk telapak tangan besar yang tiba-tiba jatuh. Ketika lautan petir di sekitarnya bersentuhan dengan pohon palem ungu, lautan itu mulai mencair dengan cepat, mengeluarkan suara mendesis. Racun yang kuat sekali, bisa menimbulkan korosi. Lin Suan tidak berani ceroboh. Dia menggunakan dragon counterstep dan menusuk dengan pedang panjang di pinggangnya. Pemutusan Awan Saat cahaya pedang melintas, telapak tangan ungu itu terpotong menjadi beberapa bagian dan meledak di udara. Pedang tajam Ki melesat menuju Wang Si dengan cara yang lebih tajam. Bunga ungu berkelopak tiga di mata Wang Si berputar dan membentuk layar cahaya, menghalangi pedang Ki Lin Suan. Pada saat yang sama, dia mengepalkan tinjunya, dan udara di sekitarnya tiba-tiba mengembun, lalu dengan cepat bergegas menuju Lin Suan. Meminjam kekuatan langit dan bumi, metode yang mengerikan. Para seniman bela diri di sekitarnya berseru. Alasan mengapa seniman bela diri harmonius spirit rilem sangat kuat adalah karena mereka dapat meminjam kekuatan langit dan bumi. Meskipun Wang Si hanyalah seniman bela diri alam roh harmonis setengah langkah, dia masih bisa meminjam kekuatan langit dan bumi dengan teknik rahasia. Tubuh Lin Suan menegang. Ia merasa udara di sekitarnya seperti sepuluh gunung besar yang ingin meremukannya. KK. Tubuh Lin Suan berkedip dengan pola petir tembaga. Tubuhnya sangat kuat. Dengan nutrisi dari cairan roh bumi besar, ketangguhan tubuhnya tiga kali lebih kuat dari seniman bela diri alam roh harmonis setengah langkah. Gelombang pedang petir angin. Gelombang pedang yang dipenuhi kekuatan angin dan kilat dengan cepat terbang ke segala arah. Ruang yang terkondensasi dibelah, dan tekanan tak terlihat menghilang seketika. Melihat langkah Wang Si tidak menjebak Lin Suan, kerumunan di sekitarnya berseru lagi. Ada jarak satu setengah alam di antara mereka berdua. Selain itu, Wang Si adalah seniman bela diri alam roh harmonis setengah langkah, yang jauh lebih kuat daripada seniman bela diri alam lautan jiwa. Melawan mereka yang memiliki alam lebih tinggi, ini benar-benar jenius. Banyak orang yang iri. Sepertinya kemampuanmu bahkan tidak sebaik, Zizin. Lin Suan mencibir, sekarang giliranku untuk menyerang. Guru. Tuh. Cahaya pedang membubung ke langit, dan niat pedang melonjak. Di langit, awan bergulung, dan suara guntur samar terdengar. Ini dot ini adalah kekuatan langit dan bumi, bagaimana ini mungkin. Dia hanya berada di alam langit laut jiwa ke-6. Keterampilan pedang, itu pasti keterampilan pedang tingkat tinggi. Para seniman bela diri di sekitarnya menjadi gila. Mereka tidak sabar untuk menangkap Lin Suan dan mempelajarinya secara menyeluruh. Mata segitiga Wang Si juga menunjukkan ekspresi bermartabat. Dia menyadari bahwa dia telah meremehkan Lin Suan. Thunder, jurus kedua dari Green Cloud Sword Art. Itu menarik petir dari sembilan langit untuk membunuh lawan. Lin Suan memiliki atribut petir, jadi lebih mudah baginya untuk menarik petir. Kekuatan petir yang sangat dahsyat, dan kekuatan jiwamu juga sangat kuat. Suara ini seperti angin musim semi, terdengar di telinga semua orang. Tubuh Lin Suan dan Wang Si bergetar. Mereka secara alami dapat merasakan kekuatan orang ini. Ayo, ayo. Pada saat itu, Sektes Tupa akan memiliki dua pesaing yang lebih sedikit. Suara ini memiliki sedikit nada Sadenfrude. Wang Si mendengus, dan tubuhnya melayang mundur. Lin Suan juga menghentikan keterampilan pedangnya dan memandang pendatang baru dengan hati-hati. Kedua sosok itu mendarat, sama sekali mengabaikan pandangan orang-orang di sekitarnya. Kamu adalah Lin Suan, saya mendengar bahwa Anda menindas saudara perempuan saya. Suara pendatang baru itu dipenuhi dengan ketidakpuasan. Semua orang tercengang, dan kemudian menatap Lin Suan dengan tatapan kosong. Berapa banyak orang yang disinggung orang ini? Orang yang berbicara adalah seorang pemuda sambil tersenyum. Di sampingnya ada seorang gadis muda dengan mata besar, yang sedang menatap Lin Suan. Mungkinkah orang ini melakukan kesalahan padanya? Itu mungkin saja. Lihatlah mata gadis itu yang penuh kebencian. Lin Suan terdiam, imajinasi orang-orang ini terlalu kaya. Dengan membalikkan telapak tangannya, Lin Suan mengambil monyet seputih salju dan melemparkannya ke gadis cantik itu. Kamu bisa memainkannya selama dua jam. Janji-janji. Monyet seputih salju mengusap matanya yang mengantuk dan mengerang ketidakpuasan. Wajah semua orang menjadi gelap. Pemilik monyet ini sungguh tidak berperasaan. Memegang monyet seputih salju, mata Jiang Ruiwe menyipit menjadi bulan sabit. Eh, sepertinya dia punya kekuatan garis keturunan. Pemuda tersenyum di sampingnya terkejut. Pantas saja kamu tidak bisa melupakannya. Putih kecil yang baik, aku akan memberimu beberapa buah roh. Jiang Ruiwe mengeluarkan setumpuk buah roh. Sebenarnya itu adalah saudara Jiang. Gerbang Buddha ini memang menarik banyak ahli. Apa latar belakang anak ini? Dia sebenarnya bisa mengundang murid Jiang. Sekelompok orang saling berbisik, seolah-olah mereka takut pada saudara Jiang. Terima kasih banyak. Lin Suan menangkupkan tinjunya. Dia tahu bahwa saudara Jiang takut dia akan dimanfaatkan. Alam langit ke-6 dari lautan roh, mampu melawan roh harmonis setengah langkah. Pantas saja adikku dimanfaatkan, kata pemuda yang tersenyum itu. Huh, nak, anggap dirimu beruntung. Tapi lain kali kamu tidak akan seberuntung itu. Wangsi mendengus dan berjalan ke samping. Pemuda yang tersenyum itu membuatnya takut. Apalagi yang terpenting saat ini adalah menunggu dibukanya gerbang Buddha. Segala sesuatu yang lain bisa dikesampingkan. Ekspresi Lin Suan tenang. Jika mereka benar-benar bertengkar, dia tidak akan takut. Meskipun dia tidak bisa membunuh Wangsi, pihak lain juga tidak bisa melakukan apapun padanya. Asteris swash swash asteris. Astaga, asteris 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 astaga. 257. Tidak hanya ada orang dari belakang, tapi ada juga orang dari kiri dan kanan. Beberapa auranya sangat kuat, tidak kalah dengan Wangsi, Jiang Xiaofeng, dan yang lainnya. Berdengung. Sesosok putih melintas, dan pedang serta pedang di bawahnya berdengung dan bergetar. Niat pedang yang sangat kuat. Semua orang berseru. Lin Suan mengerutkan kening. Dia sangat familiar dengan maksud pedang ini, dan bisa dikatakan itu tak terlupakan. Lin Feng. Lin Suan mengepalkan tangannya, membuat suara retak. Dia menarik nafas dalam-dalam. Kedatangan tiba-tiba para pembudidaya ini mengejutkan semua orang di bawah. Desir. Lusinan sosok mendarat di tanah, membawa angin kencang. Jubah orang-orang ini berkibar seperti angin kencang, memancarkan aura yang menakutkan. Orang di depan memiliki aura yang kuat. Dia seperti sumber angin, menggerakkan udara di sekitarnya. Lin Feng Si. Murid terbaik dari Sekte Angin Hitam. Banyak pembudidaya di kerumunan memandangnya dengan hormat. Mau bagaimana lagi? Sekte Angin Hitam terlalu terkenal. Hal ini terlihat dari penampilan penonton sebelumnya. Dan Ling Feng Si adalah murid terbaik dari Sekte Angin Hitam. Dia bisa dikatakan sebagai salah satu pembudidaya terbaik di Pulau Trapung. Merasakan tatapan dari sekeliling, para murid Sekte Angin Hitam merasa bangga. Tapi Ling Feng Si tidak berekspresi. Dengan kekuatannya, dia harus mengejar dunia yang lebih tinggi, bukan reputasi yang salah. Lin Suan melihat sosok yang seperti angin kencang, dan jantungnya berdebar kencang. Niat Angin Dia telah merasakan perasaan seperti ini dari Sadoles di kompetisi Menara Prasasti. Namun, aura Ling Feng Si jelas jauh lebih kuat. Sepertinya dia telah sepenuhnya memahami maksud angin. Tapi sejauh mana? Niat pedang dan niat pedang juga merupakan jenis niat. Hanya saja mereka lebih cenderung menyerang. Desir Saat semua orang terkejut dan iri, cahaya pedang menembus angin kencang dan melintas di udara. Cahaya pedang menghilang, dan seorang pemuda berkulit putih muncul di depan semua orang. Kesombongan dan ketajaman, seperti pedang dewa yang tiada taraf, memamerkan ketajamannya. Matanya memancarkan rasa percaya diri yang kuat, seolah dia tidak menaruh perhatian pada siapapun. Siapa orang ini? Aura yang sangat kuat, sepertinya tidak kalah dengan Ling Feng Si. Saya tidak tahu, dia bukan murid dari wilayah tengah. Mungkinkah dia berasal dari wilayah perbatasan? Semua orang bingung, memperlihatkan ekspresi merenung. Namun, setelah melihat orang ini, tatapan Lin Suan tiba-tiba berubah dingin. Lin Feng, itu benar-benar dia. Semangat harmonis setengah langkah, niat pedang sukses kecil. Kata Lin Suan dengan dingin. Kekuatan Lin Feng telah melampaui ekspektasinya. Lin Feng adalah seorang jenius yang tiada taranya. Masih agak sulit bagimu untuk melawannya sekarang, kata Lord Alkohol perlahan. Memang benar, apakah itu dalam hal kekuatan atau kecakapan bertarung, Lin Suan masih memiliki kesenjangan besar di antara mereka. Masih ada waktu. Aku pasti akan mengalahkannya di pertemuan klan. Lin Suan tidak terlalu percaya diri. Dia memiliki sumber daya yang menantang surga seperti cairan roh bumi dan platform embun beku. Dia juga mendapat bimbingan dari seorang ahli misterius seperti Lord Alkohol. Selama dia diberi waktu, dia pasti akan berkembang. Bagaimanapun, sebenarnya, Lin Suan hanya berkultivasi selama lebih dari setahun. Dalam waktu satu tahun lebih sedikit, dari murid bela diri hingga alam lautan roh lapisan ke-6, dengan kecakapan pertempuran yang sebanding dengan roh harmonis setengah langkah, perubahan seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya di dunia kultivasi. Niat pedang yang sangat kuat. Orang ini tidak sederhana. Jiang Xiaofeng berhenti tersenyum. Wang Si dan yang lainnya juga merasa sedikit murung. Sepertinya ada lebih banyak pakar daripada yang mereka bayangkan. Itu Lin Feng. Kekuatannya menjadi lebih kuat. Leng Yidao dan perisalju es tampak serius saat melihat Lin Feng. Asteris suara mendesing. Asteris-asteris ledakan. Sebuah bola api mendarat di tanah, menyebabkan seluruh tanah bergetar. Gelombang panas seperti lautan api dengan cepat menyebar ke segala arah. Selain Lin Feng, Jiang Xiaofeng, Ling Feng Xi, Lin Suan dan beberapa ahli lainnya yang bisa melawan, yang lain mengaktifkan spirit armor mereka. Sangat panas. Sialan, apa itu? Mungkinkah itu meteor? Asteris suara mendesing. Nyala api menyebar dan seorang pria jangkung muncul. Dia berpakaian merah dan otot-otot di tubuhnya seperti naga. Dia dipenuhi dengan aura ledakan. Meng Yan, dia juga menjadi lebih kuat. Leng Yidao berkata dengan sedikit niat bertarung. Meng Yan adalah peringkat pertama dalam peringkat naga tersembunyi di negeri Xia. Reputasinya bahkan lebih tinggi dari Lin Feng. Kekuatannya tidak dapat diduga. Mata Lin Suan berbinar. Dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap kedua orang ini. Meng Yan bertengkar dengannya karena buah naga. Ada dendam mendalam di antara keduanya. Wooo. Monyet seputih salju memandang Meng Yan dan tiba-tiba memasang wajah lucu. Kelihatannya sangat lucu. Penonton tercengang dan mulai mengkhawatirkan monyet seputih salju itu. Kekuatan Meng Yan berada pada level yang sama dengan Ling Feng Xi. Wajah orang seperti itu sangatlah penting. Benar saja, wajah Meng Yan berubah saat melihat ejekan monyet itu. Beberapa hari yang lalu, monyet menjijikan inilah yang mencuri buah naga miliknya. Sekarang, itu muncul lagi. Meng Yan melihat sekeliling dan menemukan Lin Suan. Itu benar-benar kamu, nak. Hari ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Meng Yan maju selangkah. Ki di tubuhnya seperti nyala api. Bajingan kecil, serahkan telurnya. Kalau tidak, aku akan membunuh seluruh keluargamu. Raungan marah lainnya terdengar. Seolah-olah awan guntur bergulung masuk, menggetarkan gendang telinga semua orang. Orang-orang dari sekte Sing Feng ada di sini. Dan klanmu. Banyak seniman bela diri di antara penonton berseru. Suara mereka dipenuhi kegembiraan. Lin Suan menyipitkan matanya dan menatap ke langit. Sekelompok seniman bela diri mendarat perlahan. Di antara mereka, seorang gadis muda menatap Lin Suan dengan niat membunuh di matanya. Serahkan telurnya. Su Xiao mengertakkan gigi dan mengarahkan pedang merah di tangannya. Untuk sesaat, suasananya sangat mencekam. Sebenarnya ada dua kekuatan yang ingin menyentuh Lin Suan. Termasuk Istana Setan Ungu, ada tiga kekuatan. Siapa anak ini? Dia sebenarnya memprovokasi begitu banyak musuh. Aku tidak tahu. Aku hanya tahu kalau dia sudah mati. Huh, sayang sekali. Banyak orang merasa kasihan, tetapi lebih banyak orang yang datang untuk menonton pertunjukan tersebut. Jiang Ruiue memutar matanya ke arah Lin Suan dan berkata dengan marah, Putih kecil, tuanmu telah memprovokasi begitu banyak orang. Dia pasti mati hari ini. Kenapa kamu tidak mengikutiku? Aku akan memberimu buah spiritual untuk dimakan setiap hari. Wuh, monyet putih kecil itu menganggupkan kepala kecilnya dan mengedipkan matanya yang hitam seperti permata. Jiang Xiaofeng juga memandang Lin Suan dengan aneh. Saudaraku, kamu telah memprovokasi begitu banyak ahli. Kamu punya nyali. Lin Suan tersenyum pahit. Dia tidak ingin membuat musuh tanpa alasan, tapi orang-orang ini sudah keterlaluan. Bukannya tidak ada yang melawan mereka, tapi orang-orang itu semuanya sudah mati. Hanya dia yang mampu melawan kekuatan-kekuatan ini. Dendam di dunia persilatan tidak bisa dihindari, tapi aku tidak pernah melakukan hal yang memalukan. Sebaliknya, mereka telah melakukan banyak hal kotor. Apakah tamu? Su Xiaofo sangat marah. Kamu mengambil telur kami dan kamu masih tidak mengakuinya. Kamu bilang aku mengambilnya. Kalau begitu izinkan aku bertanya, apakah aku mengambilnya dari tanganmu? Mustahil. Lin Suan mendengus. Itu ada di sana. Kamu tidak bisa mendapatkannya, jadi kamu menyalahkanku. Logika macam apa itu? Kamu? Kamu berbicara omong kosong. Su Xiaofo mengertakkan gigi. Aku melihatnya pertama kali. Kamu melihatnya pertama kali. Lin Suan tersenyum. 258. Kamu yang melihat gerbang stupa terlebih dahulu, jadi yang lain tidak bisa masuk. Lin Suan mencibir. Mengejar orang lain ketika kamu tidak bisa mendapatkannya. Apakah ini gaya Starpik pavilionmu? Omong kosong, aku akan membunuhmu. Su Xiaofo berteriak. Nak, apapun yang kamu katakan, kami tidak akan membiarkanmu pergi. Dan istana iblis ungu milikmu, jangan salahkan kami karena tidak kenal ampun karena memiliki murid seperti itu. Omong kosong apa yang kamu bicarakan. Dia bukan dari istana setan ungu kita. Bukan dari istana setan ungu mu. Dia jelas menggunakan teknik mata. Sepertinya istana iblis ekstrim ungu milikmu penuh dengan omong kosong. Bisa. Mendengar ini, Ziyai memuntahkan setegup darah lagi. Dia dikejar selama berhari-hari karena Lin Suan. Memikirkan hal ini, Ziyai ingin menjadi gila. Yang lain dari istana setan ungu juga memiliki ekspresi jelek. Wajah Wangsi muram, dan mata segitiganya tampak seperti hendak menyemburkan api. Semuanya, dia bukan dari istana iblis ungu kita. Sebaliknya, dia juga musuh kita, kata Wangsi dengan suara rendah. Jika kamu ingin membunuhnya atau menghajarnya, istana iblis ekstrim ungu kami tidak akan ikut campur. Lin Suan bagaimanapun juga akan mati, jadi tidak masalah siapa yang melakukannya. Selain itu, dia tahu bahwa Lin Suan adalah orang yang sulit ditembus. Star Peak Pavilion pernah mengejar mereka sebelumnya, jadi bukanlah ide yang buruk untuk membiarkan mereka sedikit menderita. Untuk sesaat, Lin Suan menjadi fokus perhatian semua orang. Mata Lin Feng bergerak dan berhenti sejenak pada Lin Suan sebelum pergi. Budidaya lapisan ke enam tingkat laut spiritual tidak layak untuk diperhatikan. Adapun Lin Suan kembali ke klan dalam waktu setengah tahun untuk berpartisipasi dalam pertemuan klan, Lin Feng mengira itu adalah lelucon. Leng Yidao dan Pri Es sedikit khawatir. Lin Suan telah memprovokasi semua orang yang sulit dihadapi. Huff, coba aku lihat betapa kuatnya pencuri tak tahu malu sepertimu hari ini. Seseorang keluar dari Star Peak Pavilion dan dengan cepat menyerang Lin Suan. Tinju Bintang. Pemuda ini bernama Zhang Cheng, dan budidayanya telah mencapai puncak lapisan ke tujuh tingkat laut spiritual. Dia melancarkan pukulan, dan itu seperti bintang jatuh, membawa aura yang menakutkan. F-Asterisk cek, itu sebenarnya adalah seni bela diri peringkat roh kelas menengah. Lihat pukulan ini, seharusnya 60 persen. Meskipun mereka telah melihat kekuatan Lin Suan, mereka tetap berseru. Retakan, retakan. Lin Suan seperti dewa petir yang turun ke dunia fana. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan petir tirani. Dia mengulurkan tangannya, dan kilat di langit berkumpul, membentuk telapak petir besar yang panjangnya puluhan meter. Ledakan. Pukulan ini kebetulan mengenai titik lemah dari Astral Fish, dan mematahkan teknik tinju dengan satu pukulan. Kemudian, sambaran petir besar menyambar pemuda itu. Mustahil, Zhang Cheng melawan dengan susah payah. Wajah tampannya telah berubah warna menjadi hati babi. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Teman-teman muridku semuanya ada di sini. Jika kamu menyentuhku, kamu mati. Benar-benar, sepertinya anda masih belum mengetahui situasi anda. Ekspresi Lin Suan menjadi sedikit gelap saat dia mengerahkan lebih banyak kekuatan di telapak tangannya, meremas tulang Zhang Cheng sampai berderit. Rusak, rusak. Ah, aku akan membunuhmu. Retakan. Petir menyambar, langsung membakar tubuh Zhang Cheng. Aroma daging panggang tercium di udara. Bajingan, beraninya kamu menyentuhnya. Kamu mendekati kematian. Orang-orang dari Star Peak Pavilion sangat marah. Seseorang berani mengambil tindakan di depan mereka. Ini tamparan di wajah mereka. Untuk sekte sebesar itu, wajah adalah hal yang paling penting. Namun, mereka sepertinya lupa bahwa jika mereka tidak memulai pertarungan, wajah mereka tidak akan ditampar. Apa, kamu ingin memukulku? Tapi aku tidak diperbolehkan melawan. Lin Suan mencibir dan mengusir Zhang Cheng. Celepuk. Orang-orang dari Star Peak Pavilion menangkap Zhang Cheng, gemetar karena marah. Kamu sudah selesai. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Patahkan anggota tubuhnya dan buat dia bersujud kepada saudara muda Zhang. Orang seperti ini harus dilumpuhkan kultivasinya agar dia tidak bisa berbuat jahat lagi. Orang-orang dari Star Peak Pavilion gelisah dan berteriak dengan dingin. Jika kamu ingin mengutuk seseorang, kamu selalu bisa menemukan alasan. Lin Suan berteriak, datanglah padaku jika kamu mau. Jangan berpikir kamu begitu hebat. Aku akan memberitahumu perbedaan di antara kita. Jangan bicara omong kosong dengannya. Ayo kita tangkap dia bersama. Tiga seniman bela diri dengan aura kuat terbang keluar, berencana menyerang pada saat bersamaan. Memang tidak tahu malu, tapi aku menerima tantanganmu. Selesai, Lin Suan sebenarnya mengambil inisiatif untuk menyerang. Riak pedang angin dan guntur. Ujung jarinya mengeluarkan riak pedang, berisi niat pedang naga yang ganas. Raungan naga yang dalam terdengar, bercampur dengan kekuatan angin dan guntur, dengan cepat bergegas menuju tiga seniman bela diri dari Star Peak Pavilion. Layar bintang biduk. Ketiganya bergabung dan menembakkan layar cahaya terang di depan mereka. Itu berkedip-kedip dengan cahaya bintang dan memblokir riak pedang angin dan guntur. Sial. Sial. Riak pedang ki menghantamnya, membentuk banyak luka. Kekuatan angin dan guntur dengan cepat merobek layar bintang. Kekuatan itu sangat menakutkan. Namun, mereka adalah tiga seniman bela diri yang berada di puncak lapisan ketujuh alam lautan spiritual. Pertahanan mereka melebihi jangkauan alam lautan spiritual dan tidak mudah untuk ditembus. Benar saja, riak pedang angin dan guntur menembus separuh jalan dan menghilang. Nah, kamu tidak bisa menembus pertahanan bersama kita. Ketiganya berdiri berturut-turut, dan layar cahaya bintang berubah menjadi jaring besar, menutupi Lin Suan. Tujuh langkah penangkal naga. Lin Suan melompat seperti naga yang berenang. Menghadapi. Melangkah keluar, dia memukul bagian atas kepala seniman bela diri di sebelah kanan, dan bayangan cakar naga muncul di telapak kakinya, menginjak ke bawah dengan keras. Peng. Layar bintang pecah, dan lubang seukuran mangkuk muncul. Seniman bela diri itu sepertinya telah dihantam oleh seratus ribu gunung, dan segala sesuatu yang berada di bawah pinggangnya tenggelam ke dalam tanah. Merasa. Semua orang menghirup udara dingin. Seberapa mengerikankah kekuatan yang menyebabkan efek seperti itu? Para murid Star Peak Pavilion di kejauhan mengerutkan kening, hati mereka menggantum di udara. Mereka tidak dapat memahami mengapa seorang seniman bela diri di lapisan ke enam alam lautan spiritual begitu kuat. Ini jauh melampaui akal sehat. Wajah kakak laki-laki tertua mereka, Kim Ming, juga suram seperti es. Menghadapi. Menghadapi. Menghentakkan seniman bela diri di sebelah kanan ke tanah, Lin Suan menghilang lagi. Sepuluh ribu mil langit berbintang. Bima Sakti menyala. Dua murid yang tersisa ketakutan, dan buru-buru mengirimkan dua serangan. Cahaya berbentuk kipas muncul di tengah, dihiasi bintang-bintang, seolah-olah itu adalah langit berbintang sungguhan, tapi mengandung niat membunuh yang mengerikan. Murid di sebelah kiri melambaikan angin palem seperti Bima Sakti, menutupi langit dan bumi dengan kekuatan yang mengejutkan. Kedua gerakan membunuh ini cukup untuk membunuh seniman bela diri manapun di bawah alam roh harmonis setengah langkah, tetapi mereka bertemu Lin Suan. Meskipun budidayanya hanya berada di lapisan kenam alam lautan spiritual, kecakapan bertarungnya sudah cukup untuk meremehkan seniman bela diri alam roh harmonis setengah langkah. Tubuh Lin Suan sangat lincah, seperti naga biru, terbang menembus awan. Memutar tubuhnya, kaki kanannya tiba-tiba menginjak ke bawah seperti naga biru yang mengayunkan ekornya, membawa kekuatan seberat 10 ribu pon, tanpa ampun menginjak ke bawah. Gemuruh! Engah! Lin Suan mengambil dua langkah berturut-turut, dan dua seniman bela diri di bawah dikirim terbang seolah-olah mereka terluka parah. Tiga seniman bela diri spiritual Ocean Realm lapisan ketujuh puncak ditangani oleh Lin Suan hanya dengan tiga tendangan. Orang ini, bagaimana dia bisa begitu tidak normal? Suara Zie bergetar. Pria tercelah, dia menjadi lebih kuat. Jiang Ruiue mencibir mulutnya. Meng Yan menatap Lin Suan dan tertawa keras, sepertinya buah naga api itu sungguh luar biasa, bisa membuatmu tumbuh sedemikian rupa. Lin Feng, jika aku membunuh orang ini, istana kolam pedangmu tidak akan menyalahkanku, kan? 259 Kata-kata Meng Yan menimbulkan keributan. Sepertinya Lin Suan berasal dari sekte yang sama dengan pria dengan niat pedang yang mengerikan. Sekte apa yang begitu menakutkan sehingga mereka memiliki dua orang jenius yang memahami maksud pedang pada saat yang sama. Namun, Lin Feng hanya melirik Lin Suan dengan acuh tak acuh. Sampah seperti dia, tidak ada yang akan membalaskan dendamnya jika dia mati. Kerumunan bergidik, sepertinya hubungan keduanya tidak begitu baik. Sebuah gunung tidak dapat menampung dua harimau, banyak orang menundukkan kepala dan menghela nafas. Meng Yan tersenyum, bagus. Bocah cilik, kamu berani mencuri dariku. Aku akan membakarmu menjadi abu hari ini. Para murid pavilion puncak bintang dan istana setan ungu tertawa dengan kejam. Dengan ahli roh harmonis setengah langkah, Lin Suan pasti sudah mati. Ekspresi Idaoleng dan peries berubah. Meng Yan adalah yang pertama di peringkat naga tersembunyi. Kekuatan dan reputasinya seperti gunung yang menindas mereka. Sekarang Meng Yan terlibat secara pribadi, Lin Suan hancur. Lin Suan menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, sepertinya kamu bertekad untuk membunuhku. Membunuhmu semudah menyembeli anjing. Meng Yan berteriak. Api membubung dari tubuhnya, membentuk lautan api. Qi yang ganas dan ganas dengan cepat menyebar, memicu gelombang panas di udara. Terakhir kali, seseorang membela mu. Mari kita lihat siapa yang bisa menyelamatkanmu kali ini. Ia melontarkan pukulan yang berubah menjadi bola api sepanjang puluhan meter. Tidak bagus, mundur. Kerumunan mundur ke segala arah, takut terpengaruh. Saudaraku, haruskah kita menyelamatkannya? Jiang Ruyue menggendong monyet putih kecil itu dipelukannya dan khawatir. Menurutku dia tidak akan dikalahkan semudah itu. Mari kita tunggu sebentar lagi. Jiang Xiaofeng sepertinya sangat menghargai Lin Suan. Tubuh guntur perunggu. Petir menyambar di tubuh Lin Suan, membentuk tanda petir rumit yang membawa auragila. Tinju guntur. Lin Suan tidak mengelak dan melontarkan pukulan juga. Petir menari dengan liar, dan bola petir biru berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke kejauhan. Petir dan api bertabrakan, menciptakan cahaya yang menyelaukan. Lubang sedalam seratus meter muncul di bawah kaki semua orang. Retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke segala arah. Orang gila, dia pasti orang gila. Dia benar-benar bisa bertarung melawan ahli roh harmonis setengah langkah. Meng Yan sedikit terkejut, dan kemudian wajahnya berubah suram. Teknik pemurnian tubuh, apakah ini yang memberi Anda hak untuk menjadi sombong? Di hadapan kekuatan absolut, semuanya sia-sia. Telapak tangan menyala. Meng Yan mengangkat tangannya dan menekan ke depan. Telapak cahaya merah menyala muncul di langit. Pada awalnya, ukurannya hanya sebesar batu kilangan, namun seiring dengan terus mengalirnya energi spiritual di sekitarnya, telapak cahaya yang menyala-nyala itu semakin membesar hingga seukuran sebuah rumah. Di hadapan kekuatan langit dan bumi, kamu hanyalah seekor semut. Mati. Telapak tangan yang menyala itu runtuh seperti gunung yang terbakar, menyebabkan kekosongan itu runtuh. Tunggu sampai kamu menjadi pejuang alam roh harmonis sejati. Rambut hitam linsuan menari liar tertiup angin. Tubuhnya dipenuhi dengan niat pedang yang tajam, dan seolah-olah seekor naga sedang mengaum di dalam tubuhnya. Pedang kaisar angin. Pedang itu menembus langit, dan angin di sekitarnya menari-nari. Kekuatan angin dan guntur berubah menjadi pedang ki mengejutkan yang membubung ke langit. Gemuruh. Telapak tangan yang menyala itu menghantam tanpa ampun dan mendarat di tanah, meninggalkan bekas tangan yang besar. Di mana anak itu, dia belum mati, kan? Jantung semua orang berdebar-debar. Kekuatan prajurit rilem spirit harmonis setengah langkah membuat hati mereka bergetar. Bang! Seperti dugaan semua orang, cahaya pedang menyala, dan cahaya dingin bersinar ke segala arah. Linsuan berdiri dengan bangga dengan pedang bekas luka musim gugur di tangannya. Rambut hitamnya menari-nari di belakangnya, dan dia tidak terluka sama sekali. Tidak mungkin, bahkan prajurit alam roh harmonis setengah langkah tidak bisa menyakitinya. Para prajurit di sekitarnya tercengang, dan para prajurit yang kuat itu juga mengerutkan kening. Linsuan adalah pengecualian, dan kekuatannya mengejutkan pengetahuan mereka berulang kali. Karena orang ini adalah musuh kita, kita harus keluar dari sini sebelum dia dewasa. Para murid dari Istana Iblis Ekstrim Ungu dan Pavilion Puncak Bintang memiliki pemikiran yang sama. Bahkan para murid Sekte Angin Hitam memiliki niat membunuh di mata mereka. Alam roh harmonis setengah langkah, nomor satu di peringkat naga tersembunyi. Linsuan mencibir, sepertinya kamu sudah terlalu lama duduk tinggi dan perkasa. Bagaimana kalau aku menggantikanmu? Hanya denganmu, Meng Yan mencibir, meskipun kamu memiliki niat pedang, itu tidak terkalahkan. Berdengung. Dengan jentikan pergelangan tangannya, tombak merah menyalam muncul di tangannya. Aura Meng Yan naik sekali lagi, mencapai ketinggian yang tak terbayangkan. Aura ini, mungkinkah itu adalah harta karun tingkat mendalam bermutu tinggi? Suara Leng Yidao bergetar. Wang Si, Jiang Xiao Feng, dan yang lainnya juga sedikit terkejut. Bahkan Lin Feng sedang menatap tombak itu. Jika hanya itu yang kamu punya, pergilah ke neraka. Api bunuh. Tombak itu menggerakkan angin dan awan, dan cahaya terik muncul seperti lima naga api yang menari di langit. Seluruh langit diwarnai merah, dan udara antara langit dan bumi bergejolak. Sebelum ujung tombak tiba, Lin Suan sudah merasakan tubuhnya terbakar. Energi roh di tubuhnya sepertinya menguap, dan dengan cepat terkuras abis. Serangan Balik Naga Tujuh Langkah Seperti naga, tubuh Lin Suan berubah menjadi seberkas cahaya. Menghadapi Dengan satu langkah, bayangan cakar naga muncul di langit, meraih tombak api itu. Gemuruh Lin Suan mengambil tiga langkah berturut-turut, dan udara bergetar seperti guntur. Jantung semua orang berdebar kencang. Huff! Beberapa dengusan dingin terdengar, Lin Feng, Wang Xi, Ling Feng Xi, dan yang lainnya dengan cepat memutuskan koneksi. Tapi prajurit biasa tidak bisa melakukannya. Beberapa yang lebih lemah bahkan memuntahkan darah. Namun, ini hanyalah akibat dari langkah serangan Balik Naga. Kekuatan sebenarnya melonjak menuju Meng Yan. Armor Roh Api. Wajah Meng Yan pucat. Dia tidak berharap Lin Suan mengetahui teknik seperti itu. Tubuhnya berkembang dengan cahaya, dan energi rohnya melonjak, membentuk baju besi merah menyala di permukaan tubuhnya, dan itu terus berkembang. Pada akhirnya, raksasa cahaya yang diselimuti api menutupi Meng Yan. Raksasa ini tingginya puluhan meter, dan gerakan serta ekspresinya persis sama dengan Meng Yan, tetapi kekuatannya beberapa kali lebih kuat. Engah. Tangan seukuran rumah mencengkeram, dan memiliki kekuatan untuk menghancurkan gunung dan sungai. Mata Lin Suan meledak dengan cahaya pedang yang mengejutkan, dan tubuhnya menghilang lagi. Langkah kelima. Ledakan. Lengan besar yang berapi api itu patah, seolah-olah dipotong oleh seseorang. Wajah Meng Yan tampak garang, seolah dia terluka parah. Tombak roh api. Dia meraung, dan tombak panjang yang berapi api mengembun di udara, dan momentumnya sangat mengejutkan. Tapi Lin Suan lebih cepat. Seperti naga hijau yang mengayunkan ekornya, dia mengambil satu langkah lagi. Di belakangnya, bayangan naga raksasa muncul, memperlihatkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Kekuatan langkah ini juga melebihi beberapa langkah sebelumnya. Tombak api di udara tiba-tiba menjadi lebih redup. Dentang. Bang. Keduanya bertabrakan, dan tanah berguncang hebat. Semua prajurit di sekitarnya mundur dengan cepat. Retakan besar muncul di tanah, dan menyebar kekejauhan. Di udara, badai petir dan api berpotongan, seperti bola cahaya yang merusak, dan menyebar kesekeliling. Momentum ini sebanding dengan ahli roh harmonis. Banyak orang terkejut. Lin Suan dan Meng Yan mundur dengan cepat, tapi cahaya di mata mereka bersinar lebih terang. Pada saat ini, gerbang stupa di kejauhan tiba-tiba mekar dengan cahaya, dan momentumnya seribu kali lebih kuat. 260. Gerbang stupa akan segera dibuka. Tidak diketahui siapa yang berteriak, tapi segera, kerumunan orang berkulit hitam bergegas ke kejauhan. Pada saat ini, tidak ada yang peduli dengan pertarungan antara Lin Suan dan Meng Yan. Semua orang bergegas menuju gerbang stupa. Istana setan ungu, pavilion puncak bintang, sekte angin hitam, dan sekte lainnya juga pergi tanpa ragu-ragu. Nak, anggaplah dirimu beruntung hari ini. Meng Yan berteriak dengan dingin. Tubuhnya berubah menjadi api dan melesat ke kejauhan. Tanda petir tembaga di tubuh Lin Suan berangsur-angsur menghilang. Niat pedang yang tajam juga menghilang dan tertidur di tubuhnya. Apakah ini akan terbuka? Lin Suan melihat ke kejauhan dengan sedikit gairah di matanya. Astaga! Monyet seputih salju itu melompat kembali ke tubuhnya dan mengedipkan matanya yang besar. Jiang Ruiue mencibir mulut kecilnya dan sangat tidak puas. Namun, dia ditarik oleh kakaknya, Jiang Xiaofeng. Saudara Lin, Saudara Lin, berjuanglah untuk mendapatkan kesempatan ini. Astaga! Tubuh Lin Suan bersinar seperti pedang tajam dan menghilang di tempat. Gerbang batu setinggi seribu meter itu ditutupi dengan tanda-tanda perubahan. Garis rune muncul di sana dan dengan cepat membentuk pola besar. Selama proses ini, energi spiritual langit dan bumi di sekitarnya mengalir menuju gerbang stupa, membentuk pusaran energi spiritual yang menakutkan. Akhirnya terbuka. Semua orang bersemangat. Masuk dan manfaatkan kesempatan ini. Beberapa murid bergegas masuk dengan cepat. Ling Fengzi mengeluarkan sebuah token batu. Itu bersinar terang dan membentuk hubungan yang tidak bisa dijelaskan dengan gerbang stupa. Apa itu? Semua orang tercengang. Mereka tidak menyangka Ling Fengzi akan melakukan tindakan seperti itu. Di kejauhan, pemuda dari keluargamu juga mengeluarkan sebuah tanda. Itu juga bersinar terang. Mata semua orang menyalah karena keserakahan saat mereka melihat mereka berdua. Namun, tidak ada yang berani bergerak. Mereka sudah lama mendengar reputasi sekte angin hitam. Mucen dari keluargamu adalah eksistensi yang bahkan pavilion Starpeak harus memperlakukannya dengan hormat. Tepat ketika semua orang berpikir tidak ada harapan, tubuh Ling Suan bersinar terang ketika token seukuran telapak tangan muncul di atas kepalanya. Astaga! Mata yang tak terhitung jumlahnya menatap Ling Suan. Mereka tidak menyembunyikan keserakahan mereka. Mengapa anak itu juga memilikinya? Aku tidak tahu, tapi dia pasti tidak akan bisa menyimpannya. Bocah, serahkan tokennya dan kami akan membiarkan mayatmu tetap utuh. Orang-orang dari Istana Setan Ekstrim Ungu dan pavilion Puncak Bintang berteriak dengan dingin. He he, Ling Suan, aku tidak menyangka kamu memiliki harta karun seperti itu. Meng Yan tertawa dengan kejam. Beri aku jimat itu dan aku akan mempertimbangkan untuk membiarkanmu kembali ke Istana Jianci. Kata Lin Feng dengan dingin. Selain itu, banyak tatapan tertuju padanya. Berengsek, Ling Suan memiliki keinginan untuk menginjak kakinya. Pertama, dia tidak tahu bahwa token batu itu akan muncul dengan sendirinya. Kedua, orang-orang ini terlalu hina. Mereka sebenarnya berani membuat desain padanya. Xiao Suan Xi, jangan langsung menghadapinya, kata Lord Alkohol melalui transmisi suara. Tapi, Lin Suan tidak mau, tapi dia tidak memiliki peluang melawan begitu banyak ahli. Saya akan mencoba melihat apakah saya bisa memancing benda di dalamnya keluar, kata Lord Alkohol dengan suara yang dalam. Tapi hanya ada satu kesempatan. Entah berhasil atau tidak, aku harus mundur. Bagus, Lin Suan berkata dengan gigi terkatuk. Weng. Tanpa peringatan apapun, tanda batu di atas kepala Lin Suan berkembang dengan cahaya yang menyilaukan, seperti matahari kecil. Apa yang telah terjadi? Semua orang bingung karena hanya token Lin Suan yang berubah. Token Ling Fengzi dan Muchen tidak berubah. Gemuruh. Saat semua orang dalam keadaan linglung, sosok hitam buram tiba-tiba muncul di pusaran di atas gerbang stupa. Tidak bagus, anak itu menariknya. Itu mungkin harta karun. Kita tidak bisa membiarkan dia mendapatkannya. Semua orang kembali sadar dan dengan panik menerkam Lin Suan. Pada saat itu, selain Leng Yidao, Perisal Jues, dan Saudara Jiang, hampir semua orang pindah. Sebuah benda hitam muncul di atas kepala Lin Suan dengan aura kuno. Astaga, ledakan. Pedang ki melonjak dan merobek langit, menusuk ke arah Lin Suan. Pedang itu menyala dan berubah menjadi air terjun, tanpa ampun menebasnya. Dalam sekejap, segala macam serangan mengerikan melonjak ke arah Lin Suan. Langkah naga. Tubuh Lin Suan berkibar dan bergerak cepat, melewati semua jenis lampu. Sosok ilusi di atas kepalanya berangsur-angsur menjadi nyata. Memotong. Pedang yang mempesona melintas dan menebas ke arah Lin Suan. Pedang ini sangat menakjubkan sehingga Lin Suan tidak bisa menghindarinya. Weng. Tubuh Lin Suan bersinar dengan tanda guntur, dan pada saat yang sama, dia dengan cepat menebas dengan pedangnya. Dentang. Keduanya bertabrakan. Lin Suan terus mundur, darah mengalir dari sudut mulutnya. Sosok hitam di atas kepalanya tidak bergerak dan perlahan menghilang. Setelah serangan berhasil, Lin Feng sekali lagi menebas dengan pedangnya. Di saat yang sama, Meng Yan dan yang lainnya dengan cepat menyerang. Mereka tidak sabar untuk mencabik-cabik Lin Suan. Dia terluka, cepat bantu. Saudara Lin, lari, kami akan membantumu memblokir mereka. Leng Yidao, Perisal Jues, Saudara Jiang dan yang lainnya bergegas membantu Lin Suan. Ah. Lin Suan meraung ke langit saat rambut hitamnya berkibar tertiup angin. Dia dengan cepat menebas beberapa kali. Namun, dia mendapat lebih banyak serangan. Beberapa bensin menghujani tubuhnya, menyebabkan kerusakan parah. Berlari. Lord Alkohol diam-diam mengambil tindakan dan mengambil sebuah kotak kayu dari sosok hitam di atas kepala Lin Suan. Kotak kayu itu diselimuti cahaya warna-warni dan memancarkan aura yang menakutkan. Lin Suan meraih kotak kayu itu dan melihat sekeliling. Hari ini, kamu mengejarku. Aku akan mengembalikannya seratus kali lipat di masa depan. Suara Lin Suan dingin seperti sinar pedang. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Meng Yan tertawa gila. Bunuh dia dan ambil kotak harta karun dan tokennya. Yang lainnya juga meraung. Ledakan. Tombak yang menyala itu menusuk seperti naga api. Saya pasti akan mengambil kembali apa yang menjadi milik saya. Dan kalian semua, cuci leher kalian dan tunggu aku kembali. Pusaran hitam muncul di tubuh Lin Suan dan terus meluas. Mati. Lin Feng menyerang dengan pedangnya. Wang Xi menyerang dengan pupil ungunya dan banyak lainnya menyerang pada saat yang bersamaan. Kekosongan hampir pecah, tapi pusaran hitam dengan cepat menghilang, membawa Lin Suan pergi. Berengsek. Ah, harta itu milikku. Banyak orang mengangkat kepala dan meraung. Saudaramu, tanda apa itu? Tanya Fang Kiming dari pavilion Xing Feng. Semua orang memandang Fang Kiming dan Ling Feng Xi, menunggu jawaban mereka. Token Buddha. Setelah Ling Feng Xi mengucapkan tiga kata ini, dia tidak mengatakan apapun lagi. Muchen perlahan berkata, Saya tidak tahu cara menggunakan token Buddha, tapi dari apa yang terjadi beberapa saat yang lalu, Lin Suan tidak mengambil semua harta karun itu. Memang benar, semua orang telah melihat bahwa Lin Suan hanya mengambil satu kotak harta karun. Benar, bajingan itu masih memiliki kantong binatang iblisku. Kita bisa menemukannya, Su Xiao berkata dengan cepat. Orang-orang dari pavilion Xing Feng sangat senang ketika mendengarnya. Bahkan yang lain pun terlihat bersemangat. Jika mereka bisa mendapatkan token Buddha, mereka bisa mendapatkan harta yang tak ada habisnya. Anak kecil itu licik, ayo kita tangkap dia bersama-sama. Banyak orang ingin membentuk aliansi dengan pavilion Xing Feng. Setelah itu, selain Sekte Angin Hitam dan Klan Mu, semua orang menjadi sangat cemas. Pada saat itu, Leng Yidao, Peri Es Salju, saudara laki-laki dan perempuan Klan Ji yang pergi ke gerbang Buddha. Yang lain mengikuti instruksi Muchen dan mulai mencari Lin Suan. Mata Lin Feng berbinar saat dia memasuki gerbang Buddha. Beberapa kultifator memilih menunggu di dekat gerbang Buddha. Selama Lin Suan masih hidup, dia pasti akan kembali. Satu jam kemudian, Jimat Ling Feng Zhi dan Mu Chen terpesona saat mereka memasuki gerbang Buddha. Ribuan mil jauhnya, di hutan lebat, harimau mengaum dan kera menangis. Pusaran air hitam muncul di udara, diikuti oleh sosok yang turun darinya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.